Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore anda Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Muhammad Raidil berikut catatan redaksi video viral cucu nenek hapsa berujung laporan ke polisi Intro Pemerintah Kota Jambi melakukan konferensi pers mengenai laporan pemerintah Kota Jambi Tiga polisian Jambi terkait video viral SFA beberapa waktu lalu Dalam konferensi pers tersebut, pihak pemerintah Kota Jambi memaafkan SFA terkait pernyataan yang viral di media sosial Intro Pemerintah Kota Jambi melakukan konferensi pers mengenai laporan pemerintah Kota Jambi Tiga polisian Jambi terkait video Senin 5 Juni 2023 sore Diaulah berbeda Kota Jambi yang dihadiri langsung sekda Kota Jambi Arituan Kabak hukum Pemkot Pemerintah Kota Jambi serta Humas Pemerintah Kota Jambi Sekda Kota Jambi Arituan menuturkan bahwa terkait laporan kabak hukum Pemkot Jambi ke kepolisian dirinya menuturkan Bahwa pemerintah Kota Jambi telah memaafkan SFA yang merupakan keluarga Nenek Habsa Yang telah membuat pernyataan viral di media sosial yang mengatakan Pemkot Jambi sebagai kerajaan Fir'aun dan didalamnya iblis Kami juga tidak menyalahkan siapa-siapa Pada dasarnya pemerintah sudah memaafkan pihak keluarga besar ibu Aksai Dan proses selanjutnya nanti kami serahkan sepenuhnya ke pihak kolodala nanti Dan pemerintah sebelumnya sudah memaafkan Itulah tugas pemerintah dimanapun bisa memfasilitasi Keinginan mengharapkan masyarakat Dan bisa juga perusahaan itu berdiri di lokasi itu Maka baik prakonstruksi, pasca konstruksi, operasi maupun pasca operasi Kita selalu mengedepankan untuk memfasilitasi dan baik-baik Sementara itu kabak hukum Pemkot Jambi Gempa Awaljohn Membenarkan bahwa Pemkot Jambi telah membuat laporan ke Polta Jambi Pada tanggal 4 Mei 2023 lalu Dirinya menyebutkan bahwa yang dilaporkan pemerintah kota Jambi bukanlah SFA Yang merupakan salah seorang siswi SMP di kota Jambi Melainkan melaporkan akun TikTok atas nama Fadia Alka Dirinya menyebutkan bahwa sejak awal pemerintah kota Jambi tidak ada maksud untuk memencarakan Dan ia juga mengatakan terkait laporan pemerintah kota Jambi tidak akan dilanjutkan kembali Di tahun ini anak ini yang muncul gitu Ya sebenarnya kita kasihan dengan anak ini Apalagi setelah mengatakan dia SMP gitu kan Masih SMP gitu Nah kita dari pihak pemerintah kota Jambi Dengan adanya permintaan maaf yang dibuat di akun TikToknya tersebut Kita sudah memaafkan Namun proses penyelesaiannya kita serahkan kepada kota Jambi Apa yang akan dilakukan kota kita siap Karena intinya kita bukan ingin memencarakan anak ini Ya dari awal memang kita tidak ada keinginan untuk memencarakan anak ini Dan kita tidak mengetahui bahwa ternyata akun TikTok atas nama Fadia Alka itu Dimiliki oleh seorang anak SMP kelas 3 Sandi Cek TV melaporkan Pemerintah kota Jambi telah resmi mencabut laporan terhadap SFA terkait video viral di akun TikTok miliknya Selasa 6 Juni 2023 Pemerintah kota Jambi resmi mencabut laporan atas nama SFA Yang beberapa waktu lalu dilaporkan oleh pemerintah kota Jambi ke Polda Jambi Kabak hukum Pemkop Jambi gempa awal John Menyebutkan bahwa pemerintah kota Jambi resmi mencabut laporannya ke Polda Jambi Selain itu pemerintah kota Jambi juga telah memaafkan SFA atas video viral yang telah diunggahnya di media sosial Kemarin setelah kita press conference ya di kantor wali kota Kemudian kita menindaklanjuti untuk membuat administrasi pencabutan laporan pengaduan Jadi kemarin tanggal 5 Juni kita membuat pencabutan laporan pengaduan Terhadap laporan pengaduan yang pernah kita ajukan di tanggal 4 Mei 2023 Ke diri Kripsus Polda Jambi Iya tadi saya menyampaikan kepada pendidik file pencabutan laporan pengaduan yang kita buat Terkait status kabak hukum pemerintah kota Jambi gempa awal John yang dikabarkan Pasir berstatus pertugas dikejari Jambi Asintel Kejaksaan Tinggi Jambi Novi Tesot menyampaikan bahwa gempa awal John sudah tidak menjabat lagi di Kejaksaan Tinggi Jambi sejak bulan Februari Kejaksaan Tinggi Jambi melakukan konferensi pers terkait status kabak hukum pemerintah kota Jambi gempa awal John Yang dikabarkan masih menjabat di Kejaksaan Dijelaskan oleh Asintel Kejaksaan Tinggi Jambi Novi Tesot Bahwa sejak bulan Februari yang lalu gempa awal John tidak lagi menjabat di Kejaksaan Diketahui sebelumnya kabak hukum pemerintah kota Jambi Pelaporkan SFA terkait pernyataan yang viral di media sosial tentang pemerintahan kota Jambi Yang saat ini menjabat sebagai kepala bagian hukum pemerintah kota Jambi Dimana Jendio sebagai pihak yang melaporkan siswa sekonetris satu Jambi Adik Sharifah Kota Jambi terkait dengan permasalahan di pemerintah kota Jambi Maka beberapa hal yang akan disampaikan Pertama, lakuan saudara Muhammad Kempa Awal Yung Putra Hadis Sayangda Sejak tahun 3 Februari 2023 telah berhenti sebagai kepala bagian hukum pemerintah kota Jambi Sandi Cik TV melaporkan Pulauan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD kota Jambi Kuna meminta DPRD kota Jambi membantu menyelesaikan permasalahan nenek hapsa Yang hingga saat ini belum terselesaikan Rabu 7 Juni 2023 Pulauan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di DPRD kota Jambi Pulauan mahasiswa disambut langsung para anggota DPRD kota Jambi di ruang rapat DPRD kota Jambi Hospital Paradila selaku cucu dari nenek hapsa Yang turut hadir pada aksi unjuk rasa tersebut Meminta agar pihak DPRD kota Jambi turut membantu menyelesaikan permasalahan ini Ini sudah sampai juga statement anggota dari rekan-rekan mahasiswa Dimana menuntut bahwa berharap waktu integritas dari pihak DPRD adalah menuntutkan kasus penyelesaian nenek hapsa Dan juga mendukung bagaimana perlindungan hak bersuara adik kita STFA Dan segera menyelesaikan permasalahan yang sudah belasan tahun ini merata begitu Hasilnya tadi pihak DPRD menyetujui memfasilitasi kembali DPRD kota Jambi Dan mendukung untuk menyelesaikan kasus penyelesaian Dan kita tidak menunggu apakah yang dikatakan itu memang benar-benar akan diimplementasikan Atau hanya menjadi 3 pembungan belakang Sementara itu Ketua Komisi 1 DPRD kota Jambi Muhili Amin Menunturkan bahwa kedatangan para mahasiswa ini Guna menyampaikan aspirasinya mengenai permasalahan nenek hapsa tersebut Dirinya berjanji kepada mahasiswa dan cucu nenek hapsa Untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini Dan akan menindaklanjuti serta menyelesaikan permasalahan tersebut Akhirnya, hari sore ini kami kedatangan dan juga Pembangunan antik mahasiswa yang kita berbeda Selama yang viral selama ini terhadap nenek hapsa Dan kami tadi sudah kami terima dan sedang hati Terima kasih dan kami menyampaikan untuk berat-at-at-at dari keluarga Terutama termasuk diantaranya ada cucu dari nenek itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi turut mendampingi persoalan antara pemerintah Kota Jambi dan SMA pemilik akun TikTok SMA dikatakan sempat mengalami kesulitan tidur dan merasa cemas karena persoalan tersebut. Teleborbasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri sampai berjumpa lagi. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi turut mendampingi persoalan antara pemerintah Kota Jambi dan SFA di Polna Jambi pada selasa 6 Juni 2023 kemarin. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Asinoprini menyampaikan bahwa selama proses tersebut SFA mengalami kesulitan untuk tidur dan cemas. Dirinya menjelaskan selama proses permasalahan SFA dilaporkan ke Polna Jambi, UPTDPPA Provinsi Jambi terus melakukan pendampingan. Hingga akhirnya pemerintah Kota Jambi mencabut laporannya di Polna Jambi. Gak bisa tidur bu, cemas, ngajak pinggir, karena dia tidak nyangka kalau bakal dilaporkan. Nah itu yang bikin cemas apakah di serangan komentar-komentar di akun dia atau memang karena sikap laporan ini? Laporan ini dia gak nyangka dilaporkan. Kalau soal misalnya komentar-komentar di ininya gak ada ini? Gak ada, kan dia udah minta maaf juga di tanggal 4 Mei itu ya, kemudian makanya ITKAD BEDERI VOTAN juga tidak memperpanjang kasus ini di doanya. Tapi memang dia karena alasan emosi itu gak terbawain? Iya, karena udah tadi kita denger ya, gak denger ya Pak ya, udah hampir 10 tahun dia berjuang, tapi belum ada hasilnya, makanya dia emosi kemudian itulah anak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!